Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Hipotesa Dengan saya Ifham Di video tutorial kali ini Saya akan berbagi tutorial Yaitu Cara membuat cap stempel Dengan powerpoint Jadi disini Saya sudah ada contoh Cap stempel yang saya buat Dengan powerpoint Dan ini hasilnya Oke dan gimana cara Buatnya sangat mudah Sekali namun Sebelum lanjut ke tutorialnya Langkah baiknya kalian Mengklik tombol subscribe Agar channel ini Semakin berkembang ke depannya Oke langsung saja Ke tutorialnya Disini kita buka File baru terlebih dahulu Yaitu caranya pada Kiri atas Kalian klik file Lalu kalian klik new Lalu kalian klik pada Link presentation Ya maka akan muncul tampilan File baru seperti ini Dan ini kan ada tulisannya ya Ini kalian hapus saja Yaitu caranya Yaitu caranya CTRL A Lalu delete Lalu selanjutnya Disini kita buat lingkaran terlebih dahulu Yaitu kalian klik insert Lalu kalian klik Chappers Lalu kalian pilih Pada basic chappers Disini kalian pilih oval Lalu kita buat lingkaran Seperti ini Oke setelah itu kita atur ukurannya Yaitu caranya Disini kalian klik Save format Lalu disini kalian Ganti 15 cm 15 cm Disini kita buat 15 cm Disini kita buat 15 cm juga Udah Maka akan Seperti ini Setelah ukurannya Sudah selesai Udah Kalian rubah Disini kita Tengahkan Lingkaran ini kita tengahkan Gimana caranya Di bagian save format Pada alik Ini kalian klik Lalu kalian klik Alik center Lalu kalian klik Alik lagi Kalian klik Alik middle Nah Otomatis akan menjadi Ketengah seperti ini Lanjut Yaitu Kita akan Hilangkan warna biru ini Yaitu caranya Kalian klik Save format Lalu kalian klik Save fill Lalu kalian klik No fill Lalu kalian klik Save Outline Lalu kalian klik Quick Head Ini biar ukurannya Tebal ya Lingkarannya Lalu kalian klik Pada 6pt Oke Disini Jika kurang tebal Silahkan Ditebalkan lagi Dengan cara Kalian klik Kanan Lalu Kalian klik Pada bagian Format background Nah Setelah seperti ini Kalian klik lagi Lingkarannya Nah Lalu kalian klik Clean Disini Saya rubah menjadi Pada width Ini Saya rubah menjadi 10 Saya rubah menjadi 10 Dan pada Compute Tipe Ini saya rubah Menjadi 16 Ini kalian klik Saja Setelah seperti ini Ini kalian copy Ini kalian copy Yaitu caranya Kalian CTRLD Kita klik CTRLD Otomatis Saya akan copy Seperti ini Disini tinggal Kalian atur Saja Ukurannya Ini untuk Yang bagian Tengah Kita atur Setelah itu Biar pas Tengah Disini Kita atur Kalian Klik Save Format Lalu Kalian klik Alik Lalu Alik Center Saya itu Alik lagi Lalu Alik Middle Nah pada Bagian Tengah Kan Ini Kayak Ada Dua Garis Gitu Ini Kita Hilangkan Yaitu Caranya Kalian Klik Kanan Bentar Kita Klik Kanan Lalu Kalian Klik Pada Format Shape Lalu Pada Compute Tipe Ini Kalian Klik Lalu Kalian Pilih Yang Simple Dan Maka Akan Menjadi Seperti Ini Saya Rapikan Lagi Ukurannya Oke Setelah Itu Disini Saya Rubah Dulu Warnanya Kita Klik Save Fill Saya Rubah Warnanya Untuk Merubah Warnanya Disini Kalian Klik Kanan Saja Lalu Pilih Fill Maaf Disini Kalian Pilih Put Lean Setelah 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 Seperti Ini Tinggal Kita Buat Garis Ditengah Sini Caranya Kalian Klik Insert Lalu Save Lalu Clean Kita Buat Garis Di Tengah Ini Lalu Disini Kita Tebalkan Yaitu Dengan Cara Klik Kanan Lalu Kalian Klik Format Save Disini Tinggal Kalian Rubah Disini 0,5 PT Saya Rubah Menjadi 6 6 PT Lalu Disini Saya Copy CTRLD Lalu Tinggal Kalian Pas Disini Sesuai Tulisannya Nanti Jika Tulisannya Banyak Berarti Tepatnya Agak Dibesarkan Ukurannya Kalian Sesuaikan Saja Dengan Tulisannya Nanti Oke Disini Saya Rubah Dulu Warna Garisnya Saya Klik Kanan Lalu Saya Pilih Format Save Lalu Di bagian Color Ini Kalian Klik Out Link Color Tinggal Kalian Ganti Warnanya Oke Ini Kalian Pas Pas Jika Kalian Rasa Sudah Pas Disini Kita Tinggal Kasih Tulisan Kita Klik Insert Lalu Kalian Klik Pada Bagian Word Art Lalu Kalian Pilih Yang Black Ini Yang Pertama Lalu Tinggal Kalian Tulis Saja Kita Disini Tinggal Kalian Rubah Ukurannya Oke Setelah Seperti Ini Disini Kita Rubah Dulu Pond Disini Disini Kalian Rubah Arial Masih Kebesaran Ukurannya 36 36 Lalu Kita Rubah Warnanya Disini Saya Sesuaikan Lalu Tinggal Kita Pasang Saja Di Lingkaran Ini Yaitu Caranya Disini Disini Kalian Klik Insert Ter 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 oke disini caranya kalian klik save format yaitu kalian klik pada bagian text effect lalu kita pilih transform lalu kalian pilih yang art lalu tinggal kita tinggal kita atur aja disini tinggal kita atur kita paskan dengan lingkarannya kita atur seperti ini disini tinggal kita posisikan yang pas disini kita atur disini kita atur posisinya sampai benar-benar pas kita paskan posisinya ini kita paskan tulisan ini lumayan agak susah tinggal kita atur aja oke disini disini tinggal kalian atur kurangnya gimana kalian sesuaikan saja oke lanjut ke tulisan yang lain disini kalian klik home klik insert lalu kalian klik word art lalu kalian pilih fill black in itu itu kalian tulis sebagai contoh lalu kita ubah fontnya disini kalian klik home lalu pilih arial kita ubah ukurannya lalu kalian klik save format lalu kalian klik text effect setelah itu transform lalu kalian pilih yang down ini tinggal kita atur posisinya kita paskan sini kalian atur besar kecilnya posisinya selamat menikmati oke disini saya ubah warnanya saya klik kanan lalu saya klik format save sering lagi saya klik kanan format save benar itu merubah warnanya ini kalian blok dulu lalu klik insert ya maaf klik home lalu theme colors tinggal kalian pilih warnanya oke kita atur lagi posisinya oke jika belum pas kalian paskan selamat menikmati selamat menikmati oke biasanya disini ada logo bintangnya ini kita kasih aja disini kalian klik insert lalu save lalu kalian crawl ke bawah kalian pilih pada star 5 point tinggal kalian letakkan posisinya kalian atur besar kecilnya kita ubah warnanya lalu saya copy klik kanan oke disini kan kurang rapi ya disini tinggal kalian rapikan saja oke kalian atur posisi selamat menikmati oke setelah kalian rasa sudah pas disini kita akan menambahkan tulisan di tengah yaitu disini kalian klik insert lalu klik word art lalu klik yang hitam yang oke tinggal kita atur fontnya besar kecilnya fontnya sama kita pilih arial di sini jika tempatnya kurang besar silahkan kalian besarkan setelah setelah oke disini tinggal kalian atur saja oke disini warnanya kita ubah kalian block setelah itu disini tinggal kalian ubah warnanya seperti ini disini kita paskan yang kurang pas oke dan kurang lebih hasilnya seperti ini dan ini hasil dari dan ini hasil stempel dengan powerpoint oke mungkin cukup sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati